Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock DW-6900Y-9. Pertama-tama, tekan tombol kiri atas sekali. Untuk detiknya kita skip aja, tekan tombol kiri bawah sekali. Sekarang kita setting jamnya, untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mengubahnya, tekan tombol tengah yang ada tulisan G. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menitnya, untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tahunnya, untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Terima kasih. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting bulannya, untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tanggalnya, untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Terima kasih. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali. Oke, jam tangan sudah selesai di setting, sudah bisa digunakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.